Halo, kembali lagi di channel ku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, kita sekarang lokasi ada di dalam Playstore ya, di dalam Playstore PKXD ini teman-teman ya. Nah, di sini tidak ada update, tidak ada apa ya. Maksudnya di sini aku ingin jelaskan ke teman-teman bahwa, aku ingin ngasih tau ya, jadwal berakhirnya event Halloween di PKXD teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, ini berlaku juga buat teman-teman yang mungkin pengguna Apple ya, pengguna iPhone juga ya. Kalian bisa cek di Apple Store ya, Apple Store ya namanya, atau apakah itu. Nah, kalau di Android kan Playstore, nah kalau Apple itu apa, Apple Store kah atau apa ya, coba teman-teman sambil cek-cek juga ya. Nah, di sini biasanya aku kalau masuk di bagian ini kan kita membahas tentang update ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang jadwal berakhirnya event Halloween teman-teman ya, event Halloween 2023 ya. Tapi ini masih jauh ya, tapi ini buat informasi aja buat teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita cek ya, di bagian ini itu sudah ada acara dan penawaran ya. Di sini sudah ada update tersedianya itu adalah rahasia gelap kapal hantu ya kan. Terus juga di seberangnya di sini ada update tersedia legenda armor tengkorak ya kan teman-teman ya. Dan nanti, ya nanti kita tunggu spoilernya dulu ya, kita tunggu spoiler kedua event Halloween. Nah, itu nanti akan ada barang-barang baru yang akan update. Barang-barang barunya apa bang? Barang-barang barunya itu yang sudah aku jelaskan di video-video kemarin. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu nanti mungkin ada tambahan di sini. Dan di sini yang menariknya adalah di sini aku pas geser-geser ya. Nah, pas di bagian ini, ini ada acara dan penawaran terus berakhir tanggal 3 November 2023 ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan teman-teman ya bahwa event Halloween ini nanti berakhir di tanggal 3 teman-teman ya. Berakhir di tanggal 3 November 2023 ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa merasakan update mungkin di, kalau nggak kelewatan mungkin di hari Kamis ya. Kalau nggak kelewatan di hari Kamis, paling lama Jumat-Sabtu ya. Nah, itu seminggu. Nanti perhitungan tanggal 24, 24 ke ini. Berarti nanti kemungkinan kita bisa dapat update 3 kali kayaknya ya. Apakah demikian teman-teman? Coba yang tahu silahkan komen ya. Kalau misalnya kita berandai-andai di sini tanggal 3 November 2023. Wah, itu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi seperti itu video kali ini. Terus di nextnya kita masuk ke dalam ingame-nya. Di sini aku mau bahas cara membuka semua stiker ya. Cara membuka semua stiker yang ada di event Halloween 2023 ya. Buat teman-teman yang masih belum tahu. Dan yang sudah tahu silahkan tambahkan di komentar. Oke, kita langsung masuk ke dalam ingame. Let's go! Oke teman-teman, ini sudah masuk ke dalam ingame-nya teman-teman ya. Nah, di sini aku pakai akun kedua ya. Nah, di sini aku pakai akun kedua. Nah, di sini aku akan coba jelaskan dulu ya. Nah, di bagian ini ya. Nah, jadi total stiker yang bisa kita dapatkan di event Halloween itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku jelaskan dari sini dulu. Abra ini gunakan tongkat sihir untuk menyebabkan satu NPC. Ini aku rasa teman-teman sudah selesai ya. Karena kita sudah menyelesaikan di hari part 1 untuk menyelamatkan NPC dari pengaruh shield flicker. Dan aku rasa teman-teman pasti sudah dapat ini ya. Terus yang kedua ini nanti teman-teman tinggal kumpulkan sampai 15. Terus yang ini sampai 35. Nah, besok ya, besok kalau nggak ada halangan kita sudah bisa membuka yang ini. Karena kita kan sudah ngumpulkan 10 kan. Kalau di sini aku 5 karena aku kemarin nggak menyelesaikan ya. Nah, sebenarnya ini sudah 10 ya teman-teman ya. Sudah 10 ya. Nah, sudah 10. Jadi, besok itu sudah 15. Seharusnya sudah 15. Di sini aku sudah miss 1 ya teman-teman ya. Karena di akun kedua. Jadi nggak aku kerjain ya. Yang aku kerjain pas di hari kedua. Ya, terus nanti nextnya nanti 35 ya. Nah, terus untuk yang ini. Bangunkan monster di lab ini sudah aku jelaskan di video yang kemarin ya. Teman-teman tinggal cari monsternya. Di monster lab ya. Nah, tapi tetap kalau misalnya kalian ketangkep ya. Kalian jangan quit dari gamenya. Kalian tetap tunggu sampai waktu di gamenya habis. Nanti akan terhitung. Yang jelas teman-teman nanti bangunkan monster baru di lab ini. Teman-teman cari monsternya. Monsternya namanya itu si Snowze ya. Itu namanya Snowze itu di bagian yang ini nih. Yang pokoknya kayak gini. Nah, ini ya. Jadi dia gede. Dia ngejar-ngejar kalian. Kalau misalnya dia bangun ya. Oke, terus kita kembali lagi ke stiker yang tadi. Mana nih? Nah, ya. Terus yang ini. Mainkan lab monster 10 kali tanpa membangunkan monster. Ini teman-teman tinggal main ya. Tinggal main mini gamenya. Tapi jangan sampai ketahuan monsternya. Atau misalnya kalau kalian melihat monster. Kalian jangan mendekati. Jangan sampai bangun. Kalau monsternya bangun. Kalian dikejar. Nanti jatuhnya ke bagian yang stiker yang ini. Ya. Tapi kalau misalnya kalian gak membangunkan. Atau gak ketemu sama sekali si Snowze. Atau monsternya itu. Kalian akan masuk di progress yang ini. Mainkan lab monster 10 kali tanpa membangunkan monster. Kayak gitu. Nah, terus yang ini mungkin yang paling banyak ditanya teman-teman ya. Natana versus Flicker. Bicaralah dengan semua tinistrasur di pulau. Nah, disini teman-teman gampang ya. Kalian tinggal cari Flicker, Natana, Admin, dan juga Ilmuwan ya. Nah, lokasinya dimana aja bang? Nih ya. Disini aku akan lebih spesifik ya. Lebih detail ya. Untuk yang ini. Terus kalau yang untuk monster lab tadi. Teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya. Itu sudah aku jelaskan secara detail. Dan teman-teman pasti paham lah. Kalau sudah nonton video yang kemarin ya. Oke, ini sebentar aku pakai. Wah, aku nggak punya kendaraan ya. Oke, aku nggak punya kendaraan ya. Oke, kita masuk aja ya. Di sini teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama itu biar gampang. Kalian pergi ke tower ya. Ini kalian pergi ke tower ya. Kalian pergi ke tower ya. Wih, disini aku jadi zombie ya. Nih, aku jadi zombie kayak gini teman-teman. Wuh, aku jadi zombie. Oke, sebentar. Ini asik juga nih. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini teman-teman. Kalau misalnya pergi ke atas ya. Nah, kalian ketemu si flicker kan. Yaudah, kalian ajak ngobrol deh flickernya. Kayak gini. Nah, setelah kalian ajak ngobrol. Baru teman-teman nanti pergi ke ini. Pergi ke plasa ya. Terus teman-teman bebas. Mau kemana aja. Mau ke gua ya atau ke sekolah. Karena Natana posisinya ada di sekolah. Nah, kita pergi ke Natana aja dulu ya. Kita pergi ke Natana. Disitu ada perkumpulan sihir ya. Magic School. Nah, kalian kesini. Ya, ini buat yang baru main ya. Buat yang baru main dan yang masih belum paham ya. Masih belum tahu ini. Disini aku jelasin ya spesifikasinya. Detailnya ya. Oke. Belum masuk, sabar. Agak lambatnya masuknya ya. Nah, disini. Nah, kalian ngobrol sama Natana. Nah, disini. Kalian klik. Nah, udah. Nanti kalian klik-klik aja. Oke, sudah ya. Nah, kalian udah ngobrol sama Natana tuh. Nah, kalian tinggal cek disini. Kalian bisa tinggal cek. Tuh, ya kan. Dua per empat. Nah, sisa dua kan. Duanya itu Nimda sama si Ilmuwan ya. Nimda dan Ilmuwan itu posisi ada di dalam Goa ya. Dalam Goa yang itu, yang update-an kemarin ya. Goa kemarin. Disini nih ya. Buat teman-teman bisa lihat juga. Nah, disini ya. Kita turun ke dalam Goanya. Nah, itu ya. Nah, disini nih. Nah, Ilmuwan tuh disini. Nah, kalian tinggal ngobrol. Nah, oke. Nah, yaudah ya. Nah, kalian tinggal klik disini. Tuh, sudah tiga per empat kan. Nah, baru di dalam Goa ya. Ada Nimda nih, disini. Nah, ini Nimda ya. Oh, posisi sudah berubah ya. Posisi Nimda sama ini sudah berubah ya. Dia sudah pindah ya. Nih. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Tuh, kumpulkan. Selesai. Ya kan? Sudah. Kayak gitu aja. Clear kan? Nah, gampang kan teman-teman ya. Tapi, ini yang aku notice waktu itu rasanya mereka disini deh ya. Waktu itu mereka disini kalau nggak salah. Tapi, disini dirubah. Nimdanya sudah disini. Terus, ilmuwannya juga sudah disana. Hmm, menarik ya. Aku baru tahu ini. Kayaknya baru update ya teman-teman ya. Oke. Yang tahu ya. Silahkan. Jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk menyelesaikan semua stikernya yang ada di event Halloween ini ya. Dan juga tadi aku udah jelaskan jadwal berakhirnya event Halloween ya. Jadi, jangan sampai nggak menyelesaikan ya. Terus, juga disini. Nih ya. Disini juga untuk yang misi Abracadabra tadi. Ya, ini menyelamatkan disini. Nah, kebetulan aku di poin pertama part 1 aku nggak selesaikan ya. Di akun kedua. Di akun kedua aku menyelesaikan yang part 2. Cuman, full untuk menyelesaikan semua. Nanti aku akan fokus di akun utama. Kayak gitu ya teman-teman. Disini aku hanya bikin sebagai contoh. Biar teman-teman nggak bingung. Ya. Cuman aku masih nggak nge ya. Masih perasaanku tuh kemarin ilmuwan sama nimda itu di dalam goa dah ya. Tapi, kenapa sekarang mereka sudah disini? Apakah memang udah tempatnya berbeda? Coba teman-teman yang tahu. Silahkan komentar ya. Nih ya. Ilmuwan pesinya disitu. Oke. Jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Dan, semoga teman-teman bisa menyelesaikan semua misi sticker-stickernya. Ya. Terus, untuk yang lab monster ini. Teman-teman bisa cek di videoku yang kemarin. Ada tuh. Barusan aja. Teman-teman tinggal cek aja. Nonton disitu ya. Disitu aku udah buka secara langsung. Dua sticker ini. Oke ya teman-teman ya. Biar nggak bingung. Oke, dan mungkin sampai disini aja dulu videonya. Kalau misalnya ada teman-teman komentar, silahkan aja di komentar. Dan kalau misalkan videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.